ini sudah waktunya untuk dipotong kembali ini akan saya potong ini kita potong misalkan ini teman teman misalnya yang kita butuhkan untuk pertumbuhan cabangnya nanti berada di sekitar sini anggap ini tidak ada kalau ini ada mungkin ini bisa langsung ngepress tapi kalau di bawah sini kosong tidak ada cabang seperti ini di belakang ini kosong dan bagaimana nanti titik tumbuh disini yang kita harapkan bisa tumbuh selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya utama aset bonsai untuk teman teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini saya akan mengajak teman teman untuk bagaimana kita memprogram bahan bonsai dengan teknik pemotongan agar nanti bisa membentuk gerak dasar bonsai yang bagus oke teman teman kita simak selanjutnya apapun selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati 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 yang kita butuhkan untuk pertumbuhan cabangnya nanti berada di sekitar sini anggap ini tidak ada kalau ini ada mungkin ini bisa langsung ngepress tapi kalau di bawah sini kosong tidak ada cabang seperti ini di belakang ini kosong dan bagaimana nanti titik tumbuh disini yang kita harapkan bisa tumbuh itu bagaimana bisa tumbuh tunas yang kita harapkan ini jangan kita langsung press di tempat yang kita inginkan teman-teman tapi kita potong lebih baik agak tinggi dulu agak atas misalnya seperti ini nah ini disini kita potong teman-teman nah seperti ini nah ini teman-teman kita meskipun yang kita pakai posisinya bukan di atas ini misalkan yang kita akan harapkan nanti yang disini ini kita jangan ngepress langsung kita tunggu nanti setelah ada tunas-tunas yang tumbuh misalnya nanti tumbuh disini setelah tunas barunya minimal sebesar ini teman-teman ini bisa kita press kembali nah sepertinya teknik dalam memotong capang batang bonsai agar tunas-tunas yang kita harapkan bisa tercapai oke teman-teman ini ada satu lagi bahan kimang di atas batu kita akan service sedikit mana yang kita pilih menjadi mahkotanya nanti kita akan gunakan yang mana nah seperti ini teman-teman posisinya kalau nah kalau posisinya ini ini kalau kita gunakan jadi mahkotanya nanti dia akan pohonnya ini akan semakin tinggi teman-teman akan semakin panjang lagi perjalanannya tapi kalau kita pakai ini ini bisa bisa terbentuk pengerutukannya ini yang kita gunakan nanti ini cabangnya ini ke arah sini jadi ini harus kita hilangkan dulu kita catok saja nah seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke nah jadi seperti ini teman-teman oke seperti ini teman-teman posisinya sekarang dan nanti disini ada mata tunas ini teman-teman ini nanti insya Allah akan tumbuh tapi kalau tidak ini sudah ada cabang yang tapi agak posisinya agak belakang tapi bisa untuk mengisi nanti di depan kalau ada tumbuh disini ini malah tambah bagus nah jadi yang naik nanti untuk ke mahkota nanti kita gunakan yang ini nah jadi seperti ini teman-teman cara kita memprogram bahan bonsai dengan teknik cutting jadi ketika ada titik tumbuh yang bagus posisinya maka itu yang akan kita gunakan dan kita sesuaikan dengan pohonnya juga dimana bentuk karakter dan gayanya oke teman-teman sekian dulu acara kita servis-servis bahan bonsai semoga bermanfaat tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati